Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya sempat baca di bukunya Bapak Albu of Wisdom. Bapak Albu of Wisdom. Seperti lagi. Many family businesses who must focus on the family and care about the business. Maksudnya apa Pak? Saya menangkapi kata-kata itu balance saja. Anda harus pastikan keluarga kita hangat. Tapi jangan sampai ganggu bisnis. Karena bisnis itu hajar hidup orang banyak. Saya pernah ngalamin tahun 90. Kita menghadapi perubahan zaman tahun 90. Lagi inflasi tinggi. Perubahan harga segala macam. Manajemen di jarum waktu saat itu lagi tidak solid. Kita melakukan kesalahan. Sehingga ada beberapa ribu karyawan kami terpaksa tidak ada kerjaan. Karena penjualan kami turun. Itu ya saya baru ngeh. Saya masih SFA. Pengkuliah. Saya baru pertama kali ngeh pentingnya bisnis. Pentingnya manajemen. Karena beberapa orang yang tidak ada kerjaan itu terpaksa menjadi pemulung. Dan terpaksa menjadi pelacur. Saya tidak pernah terbayang kalau orang tidak ada kerjaan ketepet terus jadi pelacur. Itu lebih ngeh saya. Ketika orang tua saya bilang, Anda kalau mau masuk bisnis harus mampu. Kalau tidak jangan. Karena Anda akan bersulit orang lain. Dan akan membuat keluarga rusak juga. Karena kalau tidak mampu kerja, nanti akan berantem. Tuh kan salah kamu salah-salah. Karena tidak kompeten. Jadi, supaya semuanya akur. Pastikan Anda punya gambar. Memastikan yang masuk bisnis kekuatan itu kompeten. Tapi ada jalan keluar. Bagi yang gak cacat buat bisnis, bebas memperlakukan yang lain-lain. Tolong diatur. Bagaimana hibah. Dia gak bisnis, gak apa-apa. Tapi dapat hibah. Dia gak bisa dapat ini. Tapi bisa dapat ini. Dia gak suka harta. Dia artis. Dia senangnya dapat apa. Dikirin semua yang harus dibicarakan. Nah, ada caranya harus dihadapi. Baik Pak. Makanya salah satunya dimasukkan di dalam Family Constitution itu sendiri ya Pak Lokman Harman ya. Nah, Pak selama sampai dengan sekarang Pak. Apa sih tantangan terbesar Pak yang Bapak pernah alami Pak. Dalam terberat ya. Dalam menjalankan bisnis keluarganya Pak. Terus, bagaimana sih Pak cara menghadapinya Pak? Saya kebetulan enak ya. Orang tua saya dan paman saya itu sportif banget. Jadi, mereka sudah kebetulan tipe-tipe yang ya apa adanya. Ya, misalnya bisnis ya. You have to earn it. Nanti setelah kita gak ada, yaudah. kalau lu mampu ya berkembang bagus, kalau gak mampu salah lu. Gak ada jaminan bisnisnya akan jalan terus. Ya, ya. Papa udah kerja segini, dan om udah kerja segini, kalau kalian gak mampu salah sendiri. Ya, jadi ya tanggung jawab di kita gitu ya. Itu papa saya modelnya begitu. Jadi, hal-hal misalnya, ini kalau ini gak jelas gimana ya. Jadi kita bicarakan, mereka oke. Kita bicarakan, tapi saya tahu teman-teman saya memiliki kesulitan. Aduh, man. Kalau sama papa saya susah, man. Ngomongin begini, gue disemprot, man. Nah, jadi saya kalau dalam situasi gini, saya melihat orang lain ya. Saya kebetulan, saya di keluarga yang bicara begini, secara terbuka oke. Tapi banyak teman-teman yang gak begitu. Bagaimana dong? Anda boleh pakai pihak ketiga. Contoh, Marriott Hotel, Marriott. Tahu ya? Marriott ya, bukan Maherat. Maherat lainnya. Tuan Cammin tahu, senyum-senyum tahu ya. Marriott Hotel ya. Itu bapaknya, jago beli tanah. Jago nyari tanah yang potensi harganya naik. Dia bikin hotel, supaya harganya naik. Dia goreng, segala macam, nanti dia jual lagi. Anaknya Marriott Junior, gak suka begitu. Bapaknya itu tipe yang berani, ngomongnya keras, sangat risk-taking, anaknya enggak. Anaknya takut, gak berdasarkan situ. Anaknya senengnya masak, rapi-rapi. Kamar, senengnya kamar harus bersih. Tanjang harus rapi. Operasional harus rapi. Dia gak peduli soal yang anak-anak tadi. Dia takut punya aset. Jadi bapaknya bilang, ini anak, gak bisa terusin bisnis. Dia mau jual belajar. Nah, sebetulnya ini anak punya, kenal dengan temen baik papahnya ngobrol. Ide saya begini loh, ide saya begini loh. Oh, temen papahnya, betulnya dipercaya papahnya. Lebih dengerin temen papahnya dari pada anaknya. Ternyata, JW Marriott Junior, dia punya ide franchising. Dan, mau membuat management company. Hotel management company. Dia gak suka jual beli tanah, jual beli tanah. Dia gak suka beli-beli kebanyakan aset. Bapaknya, akhirnya berat hati, yaudahlah, kasih anaknya coba jalan. Ternyata menjadi jauh lebih besar lebih bapaknya. Menjadi jauh lebih berat hari ini. Karena anaknya memiliki skill yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Jauh lebih berat. Bapaknya gak mungkin bisa membesarkan berat seperti hari ini. Itu ideologi begitu. Tapi, saya lagi kadang-kadang untuk bantuan. Untuk teman yang dipercaya atau apa, mau ngomongin. Karena kan namanya generasi pertama biasanya Alban. Alban. Karena lagi saya pernah ketemunya, lo bantuin gue ngomong ke anak gue nih. Anak gue, gue keras banget nih anak gue nih. Jangan mati gue, anaknya siapa ya bapaknya keras? Anaknya keras loh. Lo ngapain, ngomong ke gue. Tengah-tengah pusing. Iya, Pak. Dalam kenyataan juga banyak, Pak. Kita sering meng-sharing dari masalah juga bahwa banyak anak-anak itu, Pak, yang gak mau melanjutkan bisnis orang tuanya, Pak. Bisa kasih, Pak? Banyak kepercayaan. Sebenarnya bukan gak mau. Tapi takut meneruskan. Setelah saya mau ngobrol dengan banyak masamah, setelah saya gali-gali, ngomong di luarnya gak mau. Tapi sebenarnya gak. Sebenarnya saya gak mau-ngobrol kenal dengan teman-teman saya yang juga bisnis usaha, keluarga semua. 90% mau kembali. Tapi karena tidak dipersiapkan, tidak di-equip, terus takut, merasa gak cocok, gak ngerti cara ngomong ke bapaknya bagaimana. Gak berani ngomong balik dan gak bisa catrain bersih segala macam. Daripada ribut, dia mendingan di luar aja. Tapi percaya saya, sebenarnya 80-90% sebaiknya Anda join. Menurut saya. Karena terbukti secara statistik, bisnis yang diteruskan oleh anggota keluarga lebih sukses. Asal, tadi syarat-syaratnya dipenuhi. Dipilih yang mampu, dipilih apa-apa saja, dan disiapkan. Tolong disiapkan. Suksesinya. Pastikan anak-anaknya itu, semuanya, sudah disiapkan secara karakter. Pastikan Anda sebagai orang tua, mau ngasih ke anak, juga menyiapkan segala sesuatunya, mudah bagi anak terusin. Janjian framework berpikir yang sama. Contoh pakai 7 Habits. Papa saya pakai 7 Habits. Papa baca 7 Habits, kamu baca 7 Habits ya. Kita pakai buku ini untuk framework. Untuk kita bicara. Bagaimana kita berpikir win-win, dan kalau bicara, saling memahami, dan kita bisa bersinergi. Jadi kalau punya ide yang berbeda, kita bisa bersinergi. Pastikan Anda bijak sebagai generasi yang berikutnya, dan Anda yang sebagai muda juga cukup bijak mengenai network. Ya, dilihat ya. 4, 5, 6 win-win, saling paham, dan bersinergi antara generasi. Pastikan Anda punya peta development, yang personal development growth. Mau perusahaan, mau keluarga, bikin piramida pengembangan dirinya. Banyak orang tua tidak sistematis. Caman dulu mereka nggak sistematis, pokoknya tiba-tiba bisa pengarang. Enggak. Orang tua kita pun melewati tahap-tahap. Dari mulai kerja, menjadi bisa kerja sama tim, menjadi leader, menjadi kerja lebih efektif, akhirnya menjadi master. Jadi mereka lupa. Kadang-kadang mereka lupa. Jadi sebagai muda, tips saya, kalian tanya, tolong papa atau opa ceritakan waktu mudanya bagaimana? Mereka akan berceritakan dari mereka level 1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Terus kalian ngomong, oh, saya, level 1, tanya, bagaimana saya bisa terkenal level berikutnya? Mereka dengan senang hati akan membimbing Anda. Orang tua Anda, kakek Anda, keluarga Anda, akan dengan senang hati, senang sekali kalau Anda bisa tanya untuk dibina. jangan sok-sok-sokan karena merasa sekolah udah pinter. Enggak ya. Yang gak sekolahan kerja di lapangan pasti lebih jago daripada sekolah. Dan memang, ingat rasa sebetulnya, dok, di depan memberi contoh. Emadia bangun kansor di tengah memberi kekuatan dan tuturi hadiah yang di dari belakang memberi dukungan. Orang tua Anda pasti dengan senang hati memberi dukungan. Cuma belum tentu paham cara komunikasi bagaimana. Anda bisa cari orang-orang atau pelatihan untuk membantu generasi-generasi yang lain bisa belajar cara komunikasinya. Biasanya mereka hanya tidak punya tools cara komunikasinya. Bagaimana memberi contoh, bagaimana membangun kekuatan di tengah-tengah organisasi dan keluarga. Bagaimana cara komunikasi untuk mendukung teman-teman generasi berikutnya dari belakang. Tuh. Pasti saya sudah habis ya. Halo, Tamin. Iya, Pak. Masih ada beberapa pertanyaan yang lagi memang terkipati dari Salah Pemodit Bapak Ibu. Nanti kalau waktu lain lagi kita bisa berhubungan kembali bersyarakat ini di webinar ya. Sebelum kita mengakhiri acara webinar ini, Pak Farman mohon sampaikan, Pak. Closing, Pak. Satu atau apa yang membuat masalah mereka sebagai masalah. terima kasih. Ya, saya lagi ke para para nasib BCA, terima kasih untuk memendengarkan saya. Ngecap ya, baru dari sengecap non-stop, ngomong banyak banget ngecap ya. Tapi yang saya ceritakan dari pengalaman saya, belum tentu pengalaman saya paling benar, akan berbeda dengan dari keluarga ke keluarga, pasti berbeda. ya, tolong jangan dianggap yang, oh, kata Pak Arman begini, nanti kalian balik-balik tiba-tiba, Pak, kata Pak Arman begini loh, eh, belum tentu ya, tiap keluarga berbeda. Tetapi, balik-balik ke akal sehat, saya ngeli dulu. Semuanya, semua orang tua Anda, keluarga kia Anda, pasti mau keluarga itu hangat, pasti mau perusahaan yang sukses, dan pasti mau pemilik-pemiliknya juga yang baik-baik dan mampu. Mulai dari sana, jangan mulai dari perbedaannya, jangan mulai dari yang berantem-berantem, mulai dari apa yang sama. pasti bisa sama, ya. Kalau Anda mulai bicara dari sama, Anda kan sudah berpikir, Anda sudah menang, berpikirnya win-win. Saya, sebagai penutup, saya hanya mau kasih lihat satu video. Ya, supaya bagi yang, kalau di sini ada orang tua, tolong jadi coach yang baik, dan bagi yang muda, Anda memang harus mau mencoba. Jangan takut kalau bidang yang Anda coba tidak sesuai kayaknya dengan yang kayak orang tua Anda mau. Justru sangat bagus kalau ada anak-anak yang kayaknya anak saya mau musik, betul anak saya penyanyi, anak saya senangnya musik. Dia bilang, bagus mau musik. Karena pasti kepakai di zaman modern ini. Ada yang berikutnya kayaknya mau jadi dokter. Bagus. Siapa tahu dia mau jadi dokter, kalau nggak jadi, dia juga nggak jadi dokter, ya nggak apa-apa. Siapa tahu dia jual, beli alat-alat, cuannya gede. Kalau gue cek, ini cuan cincai. Ya, asal dia bisa cuan, oke. Mau jadi penyanyi, mau ke dokter, apa aja cuan, boleh, cincain gue. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Enengah mem Dorothy, 맛있a bisa mencoba nanti. He belum dapat mencobaare ke safer suara. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton